Menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Kapolri responsif, dia lalu membuka tim khusus. Dan tulus mencintai suami saya. Kita akan proses sesuai dengan keputusan dari tim khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mencopot jabatan tiga perwira tinggi kepolisian bintang 2 dan 1. Doma Jenderal bintang 2 yang dicopot Kapolri adalah Irjen Ferry Sambo dari jabatannya sebagai Kadip Propam. Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Yanma Polri. Lalu terdapat nama Brigjen Hendra Kurniawa dicopot dari jabatannya sebagai Karo Paminal di Propam Porli. Hendra kini dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Brigjen Paul Beni Ali turut dicopot dari jabatannya sebagai Karo Provos di Propam Porli. Beni kemudian dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Kini nama Irjen Ferry Sambo makin disorot karena tak sekedar dimutasi. Namun juga terancam dipecat karena pelanggaran kode etik dan pidana. FS diduga hilangkan barbu Dari pemeriksaan lanjutan Irjen Ferry Sambo oleh Inspektorat khusus dalam dugaan pelanggaran kode etik penanganan tempat kejadian, Ferry Sambo diduga melakukan pelanggaran. Irjen F.S. dikaitkan dengan masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya, kata Kepala Divisi Humas Porli Inspektur Jenderal Deddy Prasetyo. Dalam kasus penembakan Brigadir G, sempat ramai dibicarakan soal hilangnya barang bukti. Padahal barang bukti tersebut sangat penting karena dapat mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Dalam kasus kematian Brigadir G, ada tiga barang bukti yang hilang dan ditanyakan keberadaannya, yakni kamera CCTV di rumah Ferry Sambo, CCTV di kompleks perumahan, serta ponsel dan seragam milik Brigadir G. Irjen Sambo langgar kode etik Usi pemeriksaan Irjen Ferry Sambo terkait pelanggaran kode etik. Kedepria 49 tahun itu ditempatkan di Bakobrimob, Kelapa II, Depok. Menurut Ketua Indonesia Poliswitch, IPW Sugeng Teguh Santoso, upaya penahanan tersebut adalah dalam upaya melancarkan proses pemeriksaan oleh tim khusus dan tim inspektorat khusus. Seperti diketahui, tim SUS memiliki cakupan kerja berupa proses pembuktian secara ilmiah, sementara tim Irsus fokus kepada pelanggaran kode etik. Sugeng menilai, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ferry Sambo tergolong fatal karena berkaitan dengan penghilangan barang bukti dan perusahaan tempat kejadian perkara. Sugeng menyebut atas dasar dugaan pelanggaran tersebut, Ferry Sambo bisa dipecat jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Verdi Sambo langgar pidana Tak hanya berpotensi langgar kode etik dan dipecat, suami dari Putri Cendrawati itu juga bisa dijerat pasal pidana. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Pulhukam, Bahfut MD, menyebutkan bahwa tindakan pencopotan CCTV oleh Verdi Sambo bisa masuk dalam kategori pidana. Pencopotan CCTV itu bisa masuk ranah etik dan bisa masuk ranah pidana, bisa masuk dua-duanya, kata Bahfut. Jadi pengambilan CCTV itu bisa melanggar etik karena tidak cermat atau tidak profesional, damung sekaligus juga bisa pelanggaran pidana karena obstruction of justice, dan lain-lain. Ujar Bahfut. Ketua Kompol Nas ini juga menambahkan bahwa sanksi pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana itu berbeda. Kalau pelanggaran etik hanya diusut komisi disiplin, dengan sanksi bisa dikenakan adalah pemecatan, penurunan pangkat, teguran, dan lainnya. Sedangkan peradilan pidana diputus oleh hakim yang hukumannya berupa sanksi pidana, seperti masuk penjara, hukuman mati, pidana sumur hidup, perampasan harta, hasil tindakan pidana, dan lain-lain. Langgar Beberapa Pasal KUHP Lebih lanjut, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai, jika Ferdi Sambo dapat dipidana karena melanggar prosedur olah tempat kejadian perkara. IPW menyebut pelanggaran kode etik berat itu bisa dianggap melanggar Pasal 221 dan Pasal 233 KUHP. Dalam pelanggaran kode etik itu juga termasuk perbuatan pidana, kata Sugeng. Adapun Pasal 221 KUHP mengatur tentang perbuatan menghalangi penyidikan, sementara Pasal 233 KUHP mengatur tentang penghilangan barang bukti. Menurut dia, perbuatan itu bisa dipidana paling lama 4 tahun penjara. Menurut Sugeng, bila Ferdi juga terbukti menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya, maka ia bisa dipidana. Sugeng mengatakan perbuatan itu bisa dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Istri Ferdi Sambo Membesuk Usai ditahan di Mako, Brimob sejak Sabtu 6 Agustus 2022, Ferdi Sambo akhirnya dijenguk sang istri keesokan harinya. Putri Chandrawati datang bersama anaknya, pengacara Arman Hanis, dan seorang psikolog. Ini merupakan pertama kalinya Putri muncul di hadapan publik sejak kasus kematian Brigadier Jim berebak. Saya Putri bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Ungkap Putri sambil menahan tangis. Namun sayangnya, kedatangan Putri bersama rombongan untuk menjenguk Ferdi Sambo belum mendapatkan izin untuk masuk. Hal tersebut disampaikan pengacara Arman Hanis. Mereka masih berharap agar keluarga dapat menemui Jenderal Bintang 2 itu untuk memberikan kekuatan moral. Ajudan Putri Chandrawati Jadi Tersangka Selain Pak Sutri Ferdi Sambo dan Putri Sambo yang jadi sorotan utama, di hari yang sama media juga mengabarkan jika Baris Krim Porli telah menahan Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR, Ajudan Putri Chandrawati. Di rumah tahanan rutan Baris Krim Porli setelah ditetapkan sebagai tersangka. Damanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka. Ketua tim penyidik tim Sus Baris Krim Porli, Brigjenpol Andi Riang Jayadi. Andi yang juga Direktur Tindak Pidana Umum, Baris Krim Porli itu menyebutkan, Brigadir RR disangkakan dengan pasal 340 Subsider, pasal 338 Junto, pasal 55, dan pasal 56 KUHP terkait permofakatan jahat. Penahanan terhadap Brigadir RR tersebut terhitung sejak 7 Agustus hingga 30 hari ke depan. Sebelumnya, tim penyidik tim Sus Baris Krim Porli telah menetapkan Bayangkara 2 Richard Elisir Pudihang Lumiu atau Barada Es sebagai tersangka. Dengan sangkaan pasal 338 KUHP, Jukto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Penerapan pasal 55 dan pasal 56 terhadap tersangka Barada E dan Brigadir RR sekaligus menunjukkan adanya potensi penambahan tersangka baru lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti dihubungi terpisah menyebutkan ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus Brigadir J selain Barada E. Diduga akan ada tersangka lain dengan adanya sangkaan pasal 55 terhadap E. Bohon publik bersabar, kata Pungki. Nah guys, menurut kalian kira-kira siapa saja dan berapa saja tersangka yang akan bertambah dalam waktu dekat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.